Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Miranda Hino Bangesti NIM 180307032 dari kelas W2B disini saya akan membuat penggunaan seperti ini di AutoCAD 2010 dan berbentuk 3D jangan lupa like comment dan share video saya ya dan subscribe channel Musa Edo Hai Oke kita mulai pertama kita ubah dulu AutoCAD nya dari dua dimensi ke tiga dimensi nah jadi seperti ini kita limit dulu seperti biasa 0,0 100,100 zoom all lalu kita pilih unsaved view menjadi se-isometrik dan bentuknya ini jadi seperti ini kemudian kita akan membuat bangun trapezium dan balok kita buat dulu bentuk baloknya dengan lebar lima puluh dan panjang tujuh lima ortonya di on-in dulu 50 lebar eh panjang tujuh lima lebar lima puluh dan close lalu kita press dan pull dengan intinya 12 ketik 12 Hai ketik 12 enter jadi seperti ini lalu kita akan memotong bagian tengah sini dengan menggunakan fitur copy adjust dan press pull kita copy adjust selebar 25 Hai dan kesini 12 Hai langsung aja kita praktekkan copy adjust klik enter terus kesini ketik hai 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 ketik 25 hai 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 ketik 25 hai 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 enter enter jadi seperti itu terus pilih copy Hai sama kayak tadi Hai enter kemudian hai 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 ketik 25 hai 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 jadi seperti itu kemudian kita kopi yang hai 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 lidah Hai 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 kemudian kita tulis lebarnya itu 12 jadi seperti ini kemudian kita press pull yang tengah ini press pull yang tengah ini ke bawah jadi deh terus kita hapus garis yang gak perlu dan hati-hati saat menghapus di bagian sini karena bisa menghapus bangunannya seperti ini dihapus hapus dan hapus jadi seperti ini nah kita lanjut buat trabesiumnya dengan panjang 55 tinggi 25 dan lebarnya 20 kita langsung buat saja 55 tinggi 25 dan lebarnya 20 terus di close jadi seperti ini kemudian kita press pull ini selebar 25 nah sudah jadi seperti ini kita akan memindahkan trapesium ke atas balok seperti ini dengan cara move nah sudah jadi seperti ini kita tinggal pindahkan trapesium ke atas balok di orbit dulu dan klik move di sini lalu pilih object enter dan pindahkan ke atas ke atas ke atas ini klik nah sudah jadi lalu kita hapus bagian yang tidak diperlukan dan kita pilih union pilih solid union ini klik object pertama dan kedua enter sudah jadi ini seperti ini ya teman-teman nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya saya harap kalian semua paham dengan apa yang saya sampaikan dan mohon maaf bila saya ada kesalahan terima kasih sampai jumpa di lain waktu selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati